Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel sadara kali ini kami akan berbagi cara membuat lemang yang praktis dan mudah ya lemangnya kita kukus aja yang mana pembuatnya cepat dan sangat mudah bagi bunda-bunda yang ingin tahu cara membuatnya, yuk ikutin videonya sampai selesai ya bahan-bahan yang kita butuhkan ini ada beras ketan ini 3 cup kita cuci bersih dulu lalu kita rendam selama lebih kurang 2 jam ya kemudian kita tiriskan airnya kita siapkan alatnya ya ini adalah kaleng fanta dan daun pisang ya kita alasi kaleng fantanya dengan daun pisang lalu kita gulung daun pisang ini ya ini cara memasukkan daun pisang ke ke dalam kaleng pantanya ya kita gulung sampai habis lalu kita masukkan ke dalam kalengnya lanjut kita siapkan bahannya ada santan ada santan 1000 ml ini santan gental ya kemudian ini beras ketan yang kita rendam tadi ini panili kita masukkan ke dalam santannya kemudian ini garam garam halus ya kita masukkan juga ke dalam santannya lalu kita aduk sampai tercampur rata kemudian kita kasih juga bawang iris ya atau irisan bawang merah kemudian kita aduk sampai tercampur rata kemudian agar memudahkan kita kita memasukkan berasnya ke dalam kaleng kita ambil bekas minuman ya botol minuman aqua ya lalu kita masukkan berasnya dan kita masukkan ke dalam kaleng dengan cara menekan-nekan dengan tangkai sendok ya ini sangat mudah untuk memasukannya kita lakukan sampai semua kita lakukan sampai semua bahan kita habis ya kemudian kita masukkan santannya kita aduk dulu ya sebelum dimasukkan kita lakukan juga sampai semua adonan dikasih santan santannya kita masukkan sampai menutupi beras ya nah kemudian kita panaskan kukusan lalu kita kukus sampai matang kita duduk ya kita kukus lebih kurang satu jam kayaknya ini udah matang udah bisa kita angkat ya nah ini hasilnya kemudian kita keluarkan dari kaleng pantanya nah ini hasilnya kemudian kita bakar di atas teflon sebentar ya kita balik juga agar matangnya merata nah ini kayaknya udah matang udah bisa kita angkat siap untuk disajikan terima kasih telah mengikuti videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati